Halo, selamat datang di Summit Climb. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara install phone yang sudah kita download ke komputer kita. Komputernya adalah menggunakan sistem Windows. Bagaimana caranya? Caranya akan saya tunjukkan sebentar lagi. Di video sebelumnya, kita sudah mendownload phone yang ada di website Davon sama yang ada di website PhoneSpring. Nah, di sini saya sudah siapkan filenya. Nah, ini dia. Ada tiga phone. Untuk menginstall, itu sangat mudah. Biasanya saya melakukan dengan dua cara ini. Yang pertama, itu phone-nya. Katakanlah ini ya, phone-nya. Ini saya extract here. Oke. Nah, kemudian di sini ada lisensi, reference. Nah, ini phone-nya. Yang pertama itu adalah, ini kita klik kanan saya misalnya, kemudian install. Nah, dia akan langsung menginstall. Ini caranya sangat mudah kan. Nah, kemudian cara yang kedua adalah yang biasa saya lakukan. Ini saya extract here dulu ya. Oke. Kemudian ini, saya extract here juga. Nah, dua phone ini saya akan copy. Copy. Kemudian kita paste di C ya. Lokal di C. Kemudian klik Windows. Kemudian cari font di sini. Nah, ini ada font. Klik font. Dia akan membuka folder font di sini. Kemudian klik kanan. Paste. Sudah. Jadi, cara menginstall font atau menambahkan font ke komputer kita, Windows khususnya. Caranya seperti itu. Caranya seperti itu. Jadi, ada dua cara. Terserah kalian mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Saya biasanya melakukan dua cara itu. Oke. Jadi, demikianlah caranya menginstall font yang sudah kita download ke komputer kita. Cukup mudah, bukan? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.